Menyusur galurkan perkembangan bahasa dan bangsa Melayu dengan tamadun dunia Apabila bersama-sama dengan kita pada petang ini Ceramah yang diraihkan, yang membawa satu perspektif baru dan meluas Pada emas saya, yaitu menyusur galurkan bangsa dan bangsa Melayu dengan Tamadun manusia sejak awal lagi Kita akan insya Allah mendapat berbagai pandang yang sebahagiannya belum pernah ditarakan Belum pernah didengar Saya Alhamdulillah sempat mengeliti beberapa ceramah Profesor Dr. Seher Dalam siri kodehnya kepada Satuan BKPM Dan di start UIAM baru-baru ini pun saya sempat hadir dalam sesi beliau Topik yang berkaitan dengan petang-petang ini Sedikit latar belakang, apa sahaja Dr. Seher Yaakob Sekarang berkhidmat di Jabatan Bahasa dan Sastra Arab Di kuliah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dan kerulusan Ialah beliau keseluruhannya diperoleh di UIM atau IUM Beliau merupakan pakar dalam bidang tata bahasa Arab Yaitu mekologi, semantik dan kepemikiran Arab klasik Secara ringkas Dengan pengalaman 21 tahun dalam dunia akademik Beliau khusus dalam bidang tata bahasa Falsafah, tata bahasa Arab Ini menarik saya kira Saya menjurus pada Falsafah Bahasa Melayu Dan Alhamdulillah Biasama dan kolaborasi dengan Profesor Dr. Seher Yaakob Saya kira cukup akan melengkapkan Falsafah Bahasa Melayu Kerana bahasa Melayu Akhirnya diwarnai oleh unsur-unsur Daripada Islam Yang setelah kita berteraskan bahasa Arab Ini suatu medan penting Untuk kita melihat bagaimana pengaruh Tata bahasa Arab terhadap bahasa Melayu Bukan saja dalam konteks strukturnya Tapi dalam konteks Falsafah Saya kira itu yang lebih penting Dan pelibatan beliau cukup meluas Karya-karyanya tersiar dalam pelbagai jurnal Di Amerika Syarikat Di Jordan Di Iraq Di Mesir Di Singapura Di Algeria Di London Dan di tempat-tempat yang lain Sekira cukup penyelah Kejayaan beliau dalam memaparkan Hasil kajian dan pendapatan beliau Dan yang menarik juga Bicara maklumat kita berkata ini Merupakan tulis skrip 52 skrip Ataupun bahagian dalam satu siri Program dokumentari Tentang revolusi Bahasa Dan peradaban manusia Yang disiarkan oleh Tiba Hijrah Dengan kolaborasi Diorang Pasarikat Seperti pembekal Dan UI Yang juga Seperti pembekal Kandungan Siri itu Nah ini Saya kira Suatu yang Juga penting Disamping kita mendengar Cermat beliau Dengan siri Yang ditempat oleh Tiba Hijrah Ini kita mendapat Gambaran Yang lengkap dan abadi Tentang perkembangan Bahasa Bangsa Dan tamadun Manusia sedunia Dalam kaitannya dengan Tamadun Bangsa Dan juga bahasa Melayu Dan beliau juga Merupakan Pelu penyelidik Di beberapa institusi Seperti di Inalko Saya bergerak Dengan Inalko Dalam konteks Hubungan antara Pengajian Melayu Tetapi rupa-rupanya Inalko juga Kita rapat Dengan kajian-kajian Kita dengan Bahasa Dan peradaban Seluruh Dalam konteks Kajian ketimburan Paris Kemudian juga Di London Jordan Di Institusi yang lain Jadi dengan Keterlibatan Beliau yang cukup Meluas Dan mendalam Itu saya kira InsyaAllah pada Pertama ini Kita mendapat Masukkan Atau input Yang cukup penting Iaitu untuk Menyusul Galurkan Tamadun Melayu Tamadun Bahasa Melayu Termasuk bahasa Melayu Dengan tamadun dunia Dan inilah Pada saya Pada khidmat saya Akhirnya Kita Mengapa Allah Menjadikan kita Diberbangsa-bangsa Untuk saling berkenal-kenalan Lita Arafu Ini saya kira Intisari juga Yang akan Dijadikan Premis Dan landasan Bicara Bersalah Jadi dengan Tidak Memajangkan Kalam Saya mempersilahkan Bersalah Terima kasih Kepada Dato' Sri Profesor Dato' Awan Sarian Selaku Moderniti kita Pada Petang ini Kepada Atma Dan Kepada Dato' Dato' Doktor-doktor Profesor Yang ada pada Hari ini Di dalam Majlis ini Saya Maksudkan terima kasih Kerana Menjemput Saya Daripada UIA Untuk datang ke sini Dan inilah pertama kali Saya datang ke sini InsyaAllah Dan Alhamdulillah Selanjut yang diberikan Kepada saya Ialah Tentang Tentang Apa Saya tak Tampak Sleid Asal-usul Bahasa Tamadun Manusia Dan Terkaitan Dengan Rumpung Bangsa Dan Bahasa Lalu Hakikatnya Tajuk ini Merupakan Tajuk Artikel saya Yang Publish Baru Publish Di Jurnal Museum Sya'ala Jadi Tajuk ini Dah lama Dah saya Bagi Dalam 23 tahun Yang Silam Kemudian Mereka Baru Terbitkan Pada Tahun Ini Jadi Bila Datuk Seri Profesor Datuk Orang Serian Berhubung Dengan Saya Kata Boleh Tajuk Ini Sebab Ianya Bakal Diterbitkan Tidak Lama Lagi Alhamdulillah Bulan September Ini Mereka Terbitkan InsyaAllah Dan Apa Yang Menarik Tentang Tajuk Ini Bila Dia Setuh Tentang Asal Usul Bahasa Terutama Dan Manusia Kemudian Kita Pergi Kepada Perkaitan Dengan Rumpur Bangsa Dan Bahasa Melayu Pada Hemat Saya Sudah Tentu Kita Kena Pergi Kepada Asal Usul Kejadian Manusia Justru Bukan Di Sini Sahaja Saya Membukakan Pandangan Tentang Asal Usul Kejadian Manusia Berdasarkan Al-Quran 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 Justru Itu Saya Saya Tidak Saya Nak Pergi ke Next Stage Ya Boleh Sepatut Okey Okey Dalam Surah Al-Bakar Ayat 30 Di Sini Diberitahu Siapakah Makhluk Yang pertama Dijadikan Makhluk Yang Manusia Pertama Dijadikan oleh Allah Ta'ala Iaitu Adam Al-Quran Ini jelas Dibincangkan Di dalam Al-Quran Al-Quran Jadi Saya Terus Kepada Surah Al-Bakar Ayat 30 Al-Quran Syaitan Uzzkur Itu Fa'al Amar Itu Di situ Fa'al Amar Uzzkur Ya Muhammad Itu maksud Sebutlah Wahai Muhammad Kala Katakan Rabbu Kala Rabbuku Kala Rabbuk Halil Malaikah Telah Berkata Tuhan Kamu Kepada Malaikah Malaikah Itu Jamah Lura Banyak Ini Allah Ta'ala Kata Ini Aku Sekarang Sesungguhnya Aku Sekarang Ini Sesungguhnya Ja'ilun Ja'ilun Di sini Saya Halatkan Warna Warna Kuning Ja'ilun Ada tema Tertentu Di situ Ya Ada tema Tertentu Justru Ja'ilun Itu Adalah Present Ataupun Perkara Yang sedang Berlaku Sesungguhnya Aku Ini Ini Ya Itu Aku Saya Ini Sedang Menjadikan Fa'al Isim Fa'al Tugasnya Seperti Fa'al Mudari Iaitu Present Sekarang Ini Sedang Menjadikan Di Atas Muka Bumi Ini Fil Ardi Khalifatan Seorang Khalifah Seorang Ketua Kalau Kalau Di sini Kalau kita Tengok Dia punya Adu Wau kan Maksudnya Malaikah Tadi Malaikah Tadi Telah Berkata Kalau Attaja'al Fihah Kamu Nak Menjadikan Lagikah Fihah Fihah Itu Kembali Kepada Art Dia Mu'annas Majazi Di situ Menjadikan Lagilah Ke Di Atas Muka Bumi Ini Man Yuf Sidu Man Di sini Ramai Yang Berfikiran Man Itu Orang Yang Mampu Yang Akal Tetapi Dalam Ayat Ini Saya Mengatakan Ia Adalah Makhluk Yang Berdiri Di Atas Dua Kaki Berdiri Atas Dua Kaki Dia Boleh Berbahasa Tapi Terhak Jadi Yuf Sidu Yang Sedang Merosakkan Digunakan Fa'al Mudarik Juga Di sini Ja'ilun Ini Isifael Berpanan Sebagai Present tense Kemudian Atas Ja'aluh Ini Ialah Penggunaan Fa'al Mudarik Juga Tapi Dia Menggunakan Hamzah Penggunaan Hamzah Itu Menunjukkan Makhluk Yang Khalifah Tadi Yang Sedang Dijadikan Itu Sedang Dijadikan Dan Akan Ada Lagi In The Future Kenapa Malaikat Tak Guna Hal Kalau Dia kata Kalu Hal Taja Hal Betul Juga Penggunaan Hal Kalau Dia gantikan Hamzah Dengan Hal Di Sini Menunjukkan Makhluk Khalifah Itu Sudah Terjadi Itu Sudut Kaedah Nahu Dan Fasafah Jadi Al-Jajah Alu Disitu Berdasarkan Kepada Tafsir Dari Ruh Al-Ma'ani Lil'alus Al-Baqdad Kemudian Dia kata Man Yusidu Melaikat Makhluk Makhluk Yang Berkaki Dua Yang Sedang Merosahkan Saya Tidak Menggunakan Orang Sebab Kalau Orang Adalah Lengkap Di sudut Intelaktualnya Tetapi Di sini Intelaktualnya Tidak Lengkap Yang Sedang Merosahkan Fihar Pada Pada Bumi Itu Wa Tadi Ataf Dalam Bahasa Arab Dia kata Wayas Fiku Maknanya Kembali Kepada Yusidu Dia Merosahkan Dan Menuntahkan Dia Tengah Merosahkan Wayus Fiku Merosahkan Dan Menumpahkan Darah Jelas Di sini Apabila Sebut Yus Fiku Demak Ia bukan Jing Sebab Sefahaman Kita Kalau Jing Dia Tak ada Darah Sefahaman Kita Kita Faham Dalam Dalam Level Biasa Dalam Kategori Dalam Tahap Yang Biasa Ia Bukan Jing Maknanya Makhluk Ini Mesti Ada Daging Mesti Ada Daging Sebab Itu Dia Boleh Mengeluarkan Dalah Kemudian Dan kami Bertasbih Kepada Kau Dan Menyucikan Kau Siang dan Malam Maka Allah Mengatakan Kala Dia Berkatakan Lagi Ini Sesungguhnya Aku Ini A'lamu Ini Fa'al Tafdil Aku Lebih Aku Lebih Tahu Daripada Apa Yang Kau Tak Lahu Kemudian Kita Pergi ke Seterusnya Kemudian Kemudian Kita Bagi ke Seterusnya Wa'allama Adamal Asma'akullaha Kala Al-Malaikah Fakala Anbi'uni Bi'asma'i Ha'ulai In kuntum Sadiqin Kalu Subhanaka La'aymalana Illama Allantana Innaka Antal Al-Alimul Hakim Kala Ya Adam Anbi'ahum Bi'asma'ihim Falamma Anba'ahum Bi'asma'ihim Kala Alam A'kullakum Inni A'alamu Ghayba Assamawati Wa'allam Ma'tubdu Wa'ma Kuntum Taptumun Di sini Kita Faham Bahawasanya Wa'allama Adamal Asma'akullaha Mungkin Boleh dialihkan Yang kecil Saya nak Tunjuk Yang Yang Besar Yang Surah Kullaha Boleh Dilahkan Tak boleh Ditindahkan Tempat lain Sebab Saya nak Tunjuk Lepas Kullaha itu Di sini Dibaca Baris Atas Bermaksud Perkalimah Alamah itu Kuat Penggunaannya Dia Alamah Adama Kemudian Alamah Asma'ah Kemudian Kullaha ini Dibaca Baris Atas Juga Bermaksud Dia adalah Sifah Kepada Al-Asma'ah Ataupun Dikenali sebagai Na'ah Dia mengikut Al-Asma'ah Maknanya Allah Ta'ala Mengajar Adam Isin-isin dulu Mengajar Adam Nama-nama dulu Kenapa Allah Ta'ala Tak kata Al-lamal Adamal Af'alakullaha Kerana Al-Af'al itu Perbuatan Itu Memerlukan Kepada Reflection Memerlukan Kepada Orang Lain Memerlukan Kepada Makhluk Yang Seorang Lagi Yang Seperti Adam Untuk Dia Berinteraksi Melalui Perbuatan Dan Ini Menunjukkan Dengan Jelas Bahawasanya Ketika Ini Hanya Adam Al-Alai Salam Sahaja Yang Wujud Yang Mana Manusia Ialah Manusia Yang 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 Pertama Makna Bukan Sebelum Itu Dan Pada Ketika Ini Juga Hawa Belum Lagi Dijadikan Disebabkan Itu Allah Ta'ala Kata Wa'allama Al-lamal itu Menerima Dua 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 Objek Iaitu Siapa Yang Al-lamal Allah Ta'ala Al-lamal Mengajar Adam Dan Satu Lagi Apa Al-asma' Kullah Kalau Ikut Siri Tarif Kullah Adam Kita Tak Tafsir Adam Mufasir Mengatakan Dia Ajar Adam Semua Bahasa Bahasa Di Dalam Dunia Termasuk Bahasa Greek Bahasa Latin Bahasa Arab Dan Seterusnya Adam Mengatakan Kullah Ini Hanyalah Bahasa Arab Tapi Semua Benda Benda Yang Ada Dalam Syurga Itu Dah Diberitahu Namanya Al-lamal kepada Adam Seperti Gunung Gana Seperti Air Seperti Pokok Ya Disebabkan Itu Dia mengatakan Semma Aradahu Kemudian Dibentangkan Kepada Mala'ikah Al-lamal Mala'ikah Kembali Kepada Mala'ikah Dan Berkata Dia berkata Kepada Adam Al-lamal Wahai Adam Beritahukanlah Kepada Aku Dengan Nama-nama Kepada Mereka Itu Nama-nama Yang Telah Kamu Aku Ajarkan Kepada Kamu Sekarang Orang Menang Maka Dia berkata Subhanaka La'ilma Lana Illa Ma'allam Tanah Inaka Antal Alimul Hakim Ya Adam Ambi'ah Bi'as Ma'ihim Falama Amba'ahum Takkanlah Adam Al-Islam Memberitahu Nama-nama Mereka Kepada Mala'ikah Itu Bi'as Ma'ihim Fa'ala Alam Akul Lakum Ini A'lam Ghaib Assama Tiwal Ar Wa'alam Ma'atubduna Wa Ma'kuntum Taqtumun Daripada Sini Kita Faham Bahawa Disinilah Proses Knowledge Lepas Allah Ta'ala Jadikan Tadi Tadi Di situ Kemudian Diberikan Ilmu Dan Ada Pada Makhluk Sebelum Itu Yang Bertumpah Darah Itu Kemudian Next slide Next slide Lagi Next slide Apa saya tak Okey 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 Di sini Sebab Saya melakukan Research Bersama Dengan Pelajar-pelajar Saya Pelajar PhD Dan Pelajar Master Sebelum Ada juga Pelajar Bachelor Kami Mendapati Bahawasanya Homo Erectus Ataupun Makhluk Yang Wujud Sebelum Adam Alaih Salaam Itu Ada Di sini Di tempat Yang bertanda Merah Homo Erectus Fossil Site Location Dia ada Banyak Di Afrika Banyak Di Afrika Dia ada Juga Di Eropah Sebenarnya Dia ada Sedikit Di Rusia Dia ada Di China Tetapi Dia tidak ada Di Tanah Arab Dia tidak ada Tanah Arab Dan dia tidak ada Di Malaysia Tetapi Dia ada Di Jawa Ini nama Tempat-tempatnya Jadi Kalau kita Faham Kita Kita Tafsir Manusia Ada Ini yang saya Baca Dalam Tafsir Tabari Tafsir Kortobi Tafsir Ibn Kassir Dan lain-lain Tafsir Tersebakat Bahawasanya Adam Telah Turun Di Sarandi Sekiranya Ada pendapat Lain Mengatakan Sarandi Itu Ada Di Tanah Melayu Itu Perbincangan Yang kemudian Tetapi Kita pegang Kata-kata Dari Buku Kitab-kitab Tafsir Karena Buku ini Belum Lagi Disimplify Atau Belum Lagi Di Ubah Suai Maklumatnya Itu Jadi Saya Menggunakan Data ini Kerana Saya ingin Mengetahui Apakah Kitab-kitab Yang terawal Ataupun Kutub-kitab Fasir Atau Rasiyah Yang menyebut Tentang Kewujudan Adam AS Salam Ini Jadi Kita Dapati Bahawasanya Dia Turun Di Sarandi Dan Sarandi Itu Berdasarkan Kitab-kitab Tafsir Yang Klasik Kitab-kitab Tafsir Klasik Ia Adalah Di Sri Lanka Di Sini Di Sri Lanka Kemudian Berdasarkan Penulisan Kitab-kitab Tafsir Tersebut Dia Telah Bergerak Ke Tanah Arab Dia Telah Bergerak Ke Tanah Arab Dan Berjumpa Hawa Di Arafah Disebabkan Itu Kita Namakan Tempat Itu Arafah Bermaksud Arafah Itu Pertemuan Jadi Secara Logik Akal Bila Ada Pertemuan Antara Lelaki Dan Perempuan Maka Disitulah Berlakunya Pembiakan Jadi Saya Dalam Kajian Saya Meletakkan Asal-usul Manusia Itu Mestilah Berdaripada Jaziratul Arabiyah Ya Sekiranya Ada datang Daripada Afrika Atau Daripada Eropah Atau Daripada Asia Itu Di Luar Di Luar Risas Saya Saya Berdasarkan Kepada Quran Dan Tafsir Yang Telah Menentukan Bahawasanya Perjumpaan Antara Adam Dan Hawa Itu Adalah Di Jabar Rahmah Iaitu Di Arafah Di Mekah Di Sini Setelah Berbincang Dengan Kampani Yang Ada Sponsor Untuk Projek Saya Untuk X Multimedia Serta Untuk X Pistol Dia Kami Telah Melakarkan Bagaimana Bentuk Skull Yang Ada Pada Homo Erectus Dan Dan Manusia Homo Sapien Jadi Kami Mendapati Inilah Inilah Bentuk-bentuk Yang kami Kumpulkan Perbezaan Antara Skull Yang Ada Pada Homo Erectus Dan Homo Homo Sapien Jelas Ada Perbezaan Dan Kita Dapati Homo Erectus Ini Skull Agak Keras Strong Brain Is Smaller Saya Ingat Prof Awan Hashim Masa Kita Bincang Dulu Prof Kata Apa Dia Punya Capacity Of Brain 200 ke 1,2,5 Cc Kita 1,4 Ya sikit Jadi Betul lah Brain Is smaller Yang ni Brain Is bigger Walaupun Dia punya Skull Itu Besar Kan Dan Kemudian Kita Lihat Dari sudut Dari sudut Apa Pembentukan Fizikal Tulang Skelter Homo Erectus Ini Agak Kasar Ini Agak Soft Sikit Pembentukan Dia Jadi Sebab Ini A'lamu Malay Ta'lamu Aku Tahu Aku Lebih Tahu Apa Yang Aku Jadikan Sekarang Ini Yang Sebelum Itu Seolah Teraya Seolah Teraya Kasar Sophisticated Yang Ni Lebih Lembut Kemudian Ditambahkan Pula Dengan Intilat Tua Disebabkan Itu Disebutkan Pada Soal Bakar 31 Disebutkan Apa Dia Kata Adam Sahaja Dijadikan Disebut Nama Adam Dijadikan Adam Semua Nama Jadi Maknanya Yang Di Sini Tidak Diajarkan Apa 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 Yang Membezakan Antara Manusia Dengan Hewan Bahasa Membezakan Manusia Dengan Hewan Adalah Bahasa Kenapa Kita Dikenali Sebagai Manusia Manusia Berasal Dari Perkataan Isar Itu Alif Nusin Alif Nus Itu Dah Dalam Bentuk Noun Dalam Bentuk Dalam Bentuk Kata Nama Kata Dasarnya Ialah Anissa Gambar Yang Bila Saya Letak Dalam MP Perkataan Insan Itu Berasal Daripada Perkataan Anissa Ramai Tak Tersetuju Sebab Kebanyakan Daripada Kita Yang Bukan Arab Pemahamannya Adalah Insan Itu Berasal Daripada Perkataan Nasiah Apa Beza Antara Anissa Dengan Nasiah Anissa Bila Saya Sebenarnya Berbincang Dengan Beberapa Orang Profesor Antara Prof. Saadi Razak Saadi Bekas Mufti Irak Yang Dia Pernah Datah Ke UAE Jadi Dia Lalu Perbincangan Saya Dengan Beliau Dia Kata Anissa Saya Kata Nasiah Tidak Dia Kata Anissa Kenapa Anissa Anissa Ialah Alif Non Sin Kerana Untuk Membezakan Dengan Lawan Anissa Adalah Jin Kerana Anissa Maksud Anissa Itu Boleh Dijadikan Tawat Boleh Diajak Berunding Bertoleransi Mudah Diajar Cerdik Tetapi Lawannya Adalah Jin Perkataan Daripada Sar kata Jin Itu Lawan Daripada Perkataan Anissa Kerana Nak beritahu Yang Tidak Anissa Adalah Jin Seolah Makhluk Yang Sebelum Manusia Itu Perangainya Seperti Jin Sebab Dia punya Capacity Of Intellectual Tak Cukup Kebolehan Berbahasa Tak Cukup Maka Dia Sentiasa Nak Bergaduh Dia Sentiasa Nak Bergaduh Dan Perangainya Adalah Perangain Binatang Justru Kita Tidak Namakan Dia Anissa Sebab Itu Ahli Ahli Mufassir Ahli Bahasa Telah Meletakkan Istilah Insan Itu Kata Dasarnya Anissa Dan Bagaimana Pula Dengan Nasihat Saya Melihat Perkataan Nasihat Itu Datang Kemudian Apabila Insan Itu Hidup Bermasyarakat Hidup Berkelompok Maka Perkataan Nasihat Itu Wujud Ketika Itu Sebelum Itu Perkataan Nasihat Jika Adam Dia Beseorangan Dia Tidak Nasihat Tetapi Bila Ada Hawa Dia Telah Nasihat Apabila Mendekati Pokok Yang Dilarang Itu Apabila Hidup Berkelompok Di Sini Sebab Ini Genologi Yang Saya Buat Selama 13 Tahun Dan Setiap Ceram Saya Akut Benda Ini Kita Nak Tunjuk Saja Daripada Ini Kita Dapati Bahawasanya Anak Adam Ini Bila Bila Saya Baca Tafsir Tafsir Rupanya Anak Adam Ada 37 Orang Yang Kita Tahu Hanyalah Dua orang Yang Biasa Habis 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 Rupanya Ada 37 Tapi Dalam Kitab Tafsir Ada Dua Pendapat Ada Mengatakan 37 Itu Pendapat Pendeta Torah Pendeta Torah Mengandaikan Bahawasanya Anak Anak Nabi Adam Ada 37 Manakala Ibn Qadbas Berpendapat Anak-anak Nabi Adam 36 Orang Apa Membezakan Di antara Keduanya Pendeta Pendeta Torah Meletakkan Syih Itu Syih Itu Nabi Syih Syih Itu Lahir Bersendirian Kerana Mengenangkan Doa Nabi Adam Bahawasanya Gantikan Aku Wahai Allah Ta'ala Dengan Anak Yang Sahih Seperti Habib Maka Allah Menghadiahkan Nabi Adam Dengan Anak Ibn Nama Syih Dan Daripada Keturunan Syih Itu Lahirlah Lahirlah manusia Ya Ada pun Ibn Abbas Mengatakan Bahawasanya 36 Itu Syih Lahir Bersama Kembahnya Iaitu Hazulah Ya Apapun Pandangan Yang penting Anak Nabi Adam Seramai Lebih Daripada Habib 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 Bagaimana Dengan Keterunan Habib Berdasarkan Kepada Genologi Yang saya Buat Di Sini Habib Keterunan Habib Habib Terputus 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 Memanjang Kalau ada Saya tulis Dia Dia tidak Memanjang Seolah Ahli Mufasir Dan juga Pandita-pandita Taurah Tidak Membincangkan Lebih lanjut Lagi Tentang Anak-anak Nabi Anak-anak Al-Kabil Ini Sesudah Dia Mendahaka Kepada Ayahnya Dia Telah Melayikan Diri Ke Ke Yaman Ya Itu Yang disebut Dalam kitab Kitab Tafsir Dan Apa yang Menarik Lagi Daripada Syih Sini Telah Belah Nak Pindah Dan Menjadi Nabi Sebab Itu Nabi Nabi Ini Berasal Daripada Syih Dengan Hazura Syih Dengan Hazura Cuma Kalau Daripada Saya Mungkin Saya Beritunjuk Di Sini Ada Daripada Sini Yang Saya Dapati Bahawasanya Daripada Syih Kita Ada Enam Generasi Saja Yang Pertingkatkan Saya Kenapa Enam Generasi Saja Takkan Enam Generasi Dia Ada Higa Perlima Ibu Tahun Katakan Akta Ini Saya Ini Perbincangan Saya Soal Di Antara Lampak Empat Puluh Hingga Nambelah Ibu Nambelah Ibu Tahun Saya Sebenarnya Ada Grup Dengan Prof Kami Ada Risa Saya Bersama Prof Basantah Yassin Al-Marhum Dah Dah Meninggal Dua Ibu Dengar Saya Dibu Tujuh Belas Kemudian Prof Paski Masih Ada Tapi Di Turki Semuanya Berjira Dekat Kuliah Kita Saya Berjira Dengan Mereka Jadi Ada Di antara Empat puluh Hingga Enam Beelah Ibu Di jarak Antara Nabi Adam Ke Nabi 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 Ini berdasarkan Kajian Itu Jadi Ramai Yang Tanya Eh Kenapa Ada Pandangan Mengatakan Lebih Itu Ini Berdasarkan Kajian Sebab Berdasarkan Tiga puluh Lima Ribu Itu Adalah The Earliest DNA Of Formos Sapiens Yang Discover Dekat Hokkaido Jomun Jomun People Jomun Dan Ainu Ainu Sekitar Dua 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 Jadi Based on To Kita Lepak Tarif Ini Dia Masih Lagi Dalam The Rage Dalam Kategori Itu Allah Mu'ala Biswawah Apa yang menarik Di sini Ada Enam 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 Saya Beranggapan Masih ada Lagi Cuma Diletakkan Yang Signifikan Sebab Mereka Ini Merupakan Raja Raja Ketua Ketua Yang Besar Besar Ya Kita Kita Perli Masih Tak Ada Orang Sangat Lagi Jadi Mereka Adalah Ketua Dan Haja Tetapi Yang Menariknya Yang Flet Bila Dalam Buku Sejarah Mereka Tidak Mengiktiraf Orang Ini Adalah The Earliest Kingdom Dia Mengiktiraf Ahli Sejarah Dunia Sekarang Mengiktiraf The Earliest Kingdom Adalah Ashurban Nipal Adalah Sanggon Sekitar 2300 BC Saya Melihat Ini Adalah Peranan Pihak Barat Mereka Peranan Untuk Mendekor Ataupun Mewarnakan Suasana Ancient Itu Supaya Berada Di Tangan Mereka Hakikatnya Kita Tafsir Menyebut Lebih Daripada Itu Ya Okey Saya Pekir Okey Di sini Saya rasa Semua Dah Tahu Ini Skeleton Yang Penai Woman Kita 2017 Skeleton Kemudian Mereka Dah Publish Paper Ini Saya Ada Dalam Dengan Puan Mokhtar Jadi Dia Yang Hantar Artikel Saya Dapat Info Yang First Hand Info Jadi Wanita Pindah Woman Skeleton Dijumpa Di Gua Kepah Di Gua Kepah 2017 Kemudian Sesudah Mereka Buat Perimajan Wajah Di Brazil Tak Silap Saya Maka Dapat Puan Ini Dan Bila Dicek DNA DNA Adalah Astromesia Melanesia Mix Mongolia Jadi Saya Beranggapan Inilah Inilah Susur Galur Keturah Susur Galur Keturah Isteri Nabi Ibrahim Yang Ketiga Nanti Kita Pergi Sebab Ada Kata Keturah Itu Tidak Benar Ceritanya Keturah Itu Cerita Yang Reka Saya Mendapati Nama Katurah Itu Disebut Kitab Kitab Tafsir Yang Asal Kitab Kitab Tafsir Yang Yang Fasif Ya Dan Bila Kita Baca Kitab Kitab Tafsir Itu Sebab Ahli Mufasir Ini Dia Bukan Orang Melayu Dia Tidak Ada Sinetic Value Tetapi Bagi Kita Yang Berdah Melayu Sebut Katurah Dan Bermaksud Katurah Itu Adalah Bakur Ataupun Kayu Gehalu Ia memberi sesuatu Ia ada Sinetic Value Kepada Kita Bagi Orang Arak Oh Bakur Saya Mendapat Maklumat Bakur Ini Apabila Saya Baca Kitab Jawad Ali Al-Mufasir Fitariq Al-Arab Khamil Islam Kitab Jawad Ali Itu Menyebut Bahawasanya Jawad Ali Ini Orang Irak Profesor Besar Dalam Asian History Di Baghdad Itu Dia Menulis Kitab Al-Mufasir Fitariq Al-Arab Dalam 12 Jilid Setiap Satu Jilid Ada 700 Beja 800 Beja Besar Orang Ulang Maksa Bila Dia Tulis Dalam Jilid Yang Pertama Itu Tentang Katurah Itu Bermaksud Kayu Gaharu Bagi Dia Tak Ada Apa Bagi Kita Kayu Gaharu Kayu Gaharu Ada Dekat Kita Dia Memberi Semetic Value Bagi Saya Bila Dia Tepuk Kayu Gaharu Saya Pernah Bincang Allah Yerham Ustaz Doktor Profesor Ghandi Yaqub Dia Selalu Tanya Saya Maksud Dia Bakhul Di mana Kamu Jumpa Perkataan Saya Jumpa Perkataan Maksud Bakhul Ini Di Kitab Jawah Ali Dia Kata Confirm Pemuan Ini Daripada Campa Yang Kita Cari Cari Bermula Daripada Situ Saya Sedih Mencari Dan Bila Kita Dengar Dalam Youtube Yang Prof Mak Rafa Eh Katurah Juga Dia Semu Tapi Dia Tak Semu Semua So Saya Mencari Bila Kita Mencari Kita Menjumpa Dengan Benda-benda Yang Beginilah Dan Kita Terus Pergi Okey Nanti Saya Balik-balik Ke Cita Katurah Itu Ini Saya Dapati Artikel Yang Terbit Di Universiti Di Malaysia Di Universiti Sabah Dia Menceritakan Bahawasanya Pada Tahun Nama Ibu Bisi Alam Belanda Ini Lantan Tempat Yang Paling Tinggi Sekali Adalah Di Tioman Takar Sailau Nabi Bisi Ini Adalah Lantan Bila Saya Baca Artikel Ini Maka Ia Telah Membatalkan Sebab Ini Kajian Sengtifik Ia Telah Membatalkan Kata-kata Arab Modern Scholars Most Of The Arab Modern Scholars Mengatakan Banjir Besar Nabi Hanya Berlaku Di Jazirah Arab Tetapi Bila Saya Baca Artikel Ini Saya Kata Ini Berlaku Di Seluruh Dunia Banjir Besar Nabi Berlaku Sebab Banjir Besar Nabi Sekitar 5000 BC 5000 BC Itu Mungkin 6000 BC Kalau Kita Tahun Berapa Sekarang 2022 Kan Dia Dah Makin Naik Jadi Lebih 6000 BC Kita Ingat Nabi Nabi Hidup 950 Tahun Ini Disebut Dalam Quran 950 Tahun Ketika Dia Berumur 600 Tahun Barulah Banjir Bersatu Berlaku Maksudnya Sesudah Banjir Besar 456 Dia Hidup Atas Dunia Bumi Ini Hidup Sesudah Banjir Besar Dia Hidup Besar Marak Dia Sam Han Zayyafi Itu Jadi Bila Kita Dapat Artikel Ini Saya Terkejut Sebenarnya Sebab Dalam Kitab Tafsir Mengatakan Kitab Tafsir Mengatakan Banjir Besar Nabi Berlaku Seluruh Dunia Tetapi Bila Ada Arab Menum Scholars Dia Tulis Dia Kata Banjir Besar Abin Yang Berlaku Di Tanah Aram Tetapi Bila Saya Jumpa Artikel Ini Berlaku Di Sebenarnya Betul Apa Disebut Oleh Kitab Kitab Tafsir Jadi Apa Menarik Di Sini Dia Mengatakan Bahawasanya Ini Dia Punya Ukuran Terhadap Ketinggian Aras Air Maksudnya Di Sini Betul Apa Yang Terdapat Dalam Kitab Merom Mera 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 Menamakan Gunung Jerai Itu Adalah Punau Serai Kalau Punau Serai Kalau Berdasarkan Kepada Penemuan Ini Bahawasanya Yang Paling tinggi Sekali 5,900 Meter Daripada Paras Laut Adalah Di Tioman Maknanya Di Gunung Jerai Itu Lebih Kurang 4,000 Sekiranya 4,000 Meter Ataupun 5,000 Meter Maka Tepat Dia Kenali Sebagai Pulau Serai Benda Ini Saya Sebenarnya Bincang Dengan Prof Mokta Dan Cik Mazla Selaku Pengarah Assyen Kedah Tua Mereka Mula Mula Terbingung Bingung Juga Dimana Pulau Serai Bagaimana Pulau Lama Lama Mereka Dapat Tahun Bahawasanya Rupanya Itu Dan Sesungguhnya Kalau Kita Naik Ke Bukit Di Malaysia Ini Ada Kerang Ada Kulit Kulit Kerang Bukan Saja Dia Jerai Tetapi Juga Semanggul Saya Jumpa Dengan Netizen Lepas Kontak Saya Kata Betul Saya Baru Naik Gunung Semanggul Dia Kata Dalam 700 Meter Itu Kulit Kerang Kita Heram Bagaimana Kulit Kerang Hukumnya Itu Ada Dululau Manjir Justru Apa Menarik Di Sini Maka Siapa Siapa Yang Datang Ke Alam Melayu Dia Tidak Agak Duduk Macam Kita Sekarang Mereka Tinggal Di Gunung Gunung Mereka Tinggal Di Gunung Gunung Dan Mereka Tinggal Di Bukit Bukit Di Sepanjang Banjaran Titik Wangsa Justru Kita Dapat Di Bukit Bukit Dan Gunung Gunung Di Negara Kita Ada Kota Kota Itu Ini Saya Dalam Grup Dengan Pesat Sejarah Hulu Jampul Dan Pembeda Kami Dalam Proses Untuk Mencari Bahan Bahan Di Atas Gunung Saya Hanya Naik Takkan Naik Untuk Yang Tingginya Hari Itu Naik Hap Memang Memang Bukan Diciptakan Untuk Naik Gunung Adalah Wakil Daripada Media Kita Akan Check Lagi Setakat Kita Sampai Di Batu Batu Yang Berbentuk Rupanya Di Negeri Sedilan Itu Dia Luluh Hawanya Tinggi Terhadap Batu Batu Jadi Pembentukan Batu Seolah Ada Kota Tapi Sebelah Itu Natural Sebelah Jadi Di Atas Mengikut Kita Dapat Info Daripada Pesatuan Sejarah Negeri Sembilan Di Punya Atas Itu Adalah Ada Berbagai Lagi Nanti Kita Dalam Pencarian Juga Tapi Apa Yang Jelas Benarlah Dengan Teori Yang Ada Ini Dengan Apa Yang Kita Dapat Jadi Betul Apa Yang Dikatakan Oleh Profesor Mekhtai Waktu Bila Saya Jumpa Dengan Dia Bahawasanya Dulu Ada Sungai Merbuk Itu Lima Kali Ganda Besarnya Daripada Sekarang Maksudnya Di Sini Air Besar Air Tinggi Saya Ada Baca Tentang Sejarah Asian Alam Melayu Ini Alam Melayu Ini Dia Kata Mereka Ada Hubungan Dengan Kontakt Dengan Meso Pertamian Dimana Bukti Yang Kita Dapati Ialah Hubungan Dengan Femission Orang Femission Telah Datang Kesini Sekitar 3,000 Sekitar 3,000 Dan Masa Itu Air Masih Tinggi Air Masih Tinggi Bagaimana Kenapa Mereka Datang Kesini Mereka Nak Pergi Ke Dunia Satu Lagi Nak Berhubung Dengan Cina Nak Pergi Ke Jepun Dan Justru Itu Kita Jumpa Ini Peta Yang Saya Ambil Museum Ekologi Dekat Kedah Itu Tak Boleh Jelas Sebab Tak Jelas Ini Disini Dia Punya Perhubungan Apa Apa Mesti Berpusat Di Semerajutan Arab Kemudian Dia Pergi Ketimur Ke Barat Ke Utara Ke Selatan Kemudian Daripada Sini Terus Kesini Ini Yang Pemahaman Risas Saya Okey Ini Sundalan Asyik kita Dah pernah Discuss Maknanya Daripada Sini Kalau kita Tengok Sundalan Ini Mereka Datang Ke Sumatera Kenapa Saya Kata Mereka Datang Sumatera Sebab Kita Jumpa Bukti Tulisan Batak Itu Tulisan Batak Ada Pengaruh Finition Tulisan Batak Itu Ada Pengaruh Finition Ini Disebut Shahradian Dan Kemudian Kita Jumpa Lagi Tulisan Rencong Juga Rencong Dan Incong Nanti Saya tunjuk Dia punya Itu Adalah Tulisan Melayu Yang Ada Di Jambi Serta Parlimen Serta Tulisan Tanah Tanjung Tanjung Tanah Juga Adalah Ada Pengaruh Finition Finition Itu Adalah Orang Proto Arab Yang Berasal Dari Flusting Flusting Dan Ada Mengatakan Mereka Ini Berasal Daripada Yugarit Syiria Dan Ada Mengatakan Mereka Berasal Daripada Ninaweh Ninaweh Inilah Tempat Nabi Yunus Di Utara Benul Itu Ninaweh Ada pun Yugarit Itu Di sebelah Barat Di Sebelah Di Sekitar Dekat Berhampiran Laut Latakia Di Syiria Itu Apabila Mereka Kala Berperan Dengan Orang Aram Di Damascus Di Dan Syiria Mereka Terus Di bawah Dan Berasal Dengan Orang Kalaan Walau Apapun Sama Ada Dari Yugarit Atau Dari Ninaweh Orang Tunisian Ini Adalah Proto Arab Orang Arab Yang Berada Di Zaman Nabi Nabi Jadi Mereka Ini Telah Telah Berhijau Di Seluruh Dunia Pada Hakikat Ini Mereka Telah Sampai Ke Brazil Buktinya Apa Ada Tulisan Bantu Bersurat Panaibah Saya Baca Bantu Bersurat Itu Daripada Tesis Pelajar Daripada Universiti Afrika Selatan Bila Kita Baca Tesis Maklumat Yang Kita Dapat First Hand Tetapi Bila Kita Baca Daripada Google Ataupun Daripada News Paper Sudah Diubah Jadi Daripada Tesis Ini Sepat Mengikut Pandangan Penulis Pelajar Itu Bahawasanya Tulisan Itu Berasal Daripada Ditulis Di situ Terjemahannya Kami Anak-anak San Benuh Kami Anak-anak San Benuh Kami Dantang Daripada Bumi Kanan Daripada Bumi Kanan Dimana City Of Thing Bandar Raja Begitulah Terdudukkan Bumi Kanan Pada Ketika Itu Terjemahan Dari Tesis Tersebut Tetapi Bila Kita Kaji Balik Kita Tengok Scroll Dah Dari Internet Dari Google Sudah Berubah Dia Ubah Dia Dili Perkataan Dia Dili Perkataan San Benuh Dia Tinggalkan Kanan Dan Dia Tinggalkan City Of King San Benuh Dia Dili Seolah Ada Satu Group Yang Memubah Data Di Dalam Google Itu Supaya Maklumat Yang Sampai Kepada Generasi Yang Bangu Bangu Ini Maklumat Yang Tidak Original Maklumat Yang Dikendaki Oleh Sesetengah Pihak Tapi Bila Kita Check Daripada Tesis Ia Adalah Maklumat Yang Asal Saya Tengok Ada Beza Bawa Kita Faham Maklumat Yang Benar Hanyalah Daripada Tesis Sebab Budak Dia Mesti Memberi Maklumat Yang Tepat Dan Tidak Ada Orang Yang Tesis Itu Okey Di Sini Saya Sudah Bawa Sebelum Ini Dengan Prof. Wan Hashim Tentang Champai Ini Kalau Kita Tengok Dia Champai Di Sini Federation Of Champai And Then Western Champai Ini Aceh Jadi Kalau Mereka Datang Kesini Mereka Berhubur Dengan Orang Ratat Ditoba Ditoba Ini Adalah Center Of Sumatera Dia Bukan Utara Utara Ada Hacik Jadi Kalau Center Of Sumatera Dia Boleh Berhubur Dengan Sini Belum Berlekat Ini Singapura Setara Melayu Dengan Sumatera Dia Boleh Berhubur Dengan Kawasan Di Sini Sebab Itu Ada Kesan Di Ulu Jepun Ada Kesan Yang Cukup Besar Di Ulu Jepun Lepas Ini Justeru Mereka Lalu Ikut Sungai Batu Sungai Batu Waktu Itu Lima Kali Lebih Besar Daripada Ada Sekarang Jadi Kita Pergi Ke Sungai Batu Lalu Itu Ya Prof Kita Pergi Dan Kita Dapati Bukti Bukti Dan Masih Ada Lagi Raka Raka Kapal Dalam Tasik Itu Bukti Dia Tidak Tidak Mendapat Dana Untuk Menaikkan Lagipun Tak Memalui Dia Kata Mungkin Akan Buat Cermin Untuk Tatapan Anak Cucu Untuk Generasi Yang Kemudian Ini Sebab Kalau Nak Buat Naik Itu Dalam 20 Juta 20 Juta Hingga 100 Juta Jadi Tak Tak Jadi Di sini Mereka Lalu Di Sungai Batu Itu Okey Saya Nak Tunjuk Sikit Okey Bukti 6,000 BC Itu Ada Di Alam Melayu Ini Ini Adalah Yang Besar Tepat Yang Besar Ini Sekar Ada Dekat Galeri Di Putrajaya Yang Dihadihkan Kepada Tong F Saya Dapat Ini Daripada Nizam Masih Pembela Yang Hati Waktu Dia Uplik Sebab Sebelum Discuss Saya Nak Infobisi Infobisi Yang Lama Lagi Bagus Dia Jumpa Tepat Yang Dipamirkan Dan Bertah 6,000 BC Ini Tak Nampak Kita Boleh Tengok Ini Inilah The Origin Of Malay Maksudnya Orang Melayu Naik Provisi Sudah Hujur Sudah Ada Maksudnya Menggolai Astro-Nesia Melanesia Sudah Ada Aktiviti Tempaya Ini Merupakan Tempaya Yang Sama Ada Untuk Mereka Letakkan Rah-bah Di Situ Dijumpai Di Laut Cina Selatan Kemudian Dihadiskan Pada Tom L Pada 2005 Dan Dia Minta Pamirkan Di Galeri Ini Ini Adalah Buku Yang Saya Rujuk Untuk Dialect From Ancient Chum To Modern Dialect Chum Semenjak 2000 Years 2000 Tahun Yang Silam Tok Nenek Kita Tok Nenek Orang Melayu Sudah Ada Bahasa Tetapi Bila kita Check Bahasa Dia Ini adalah Husuk Sebenarnya Ini adalah Husuk Sun Orang Melayu Kita Tengok Sini Kita Ada Melayu Pulau Indonesia Ada Beberapa Bahagian Di Sini Kemudian Bila kita Check Lagi Scroll Lagi Rupanya Mayak Itu Diktirah Sebagai Mayu Orang Mayak Awai Kita Dah Baklum Tetapi Mayak Itu Juga Adalah Melayu Maknanya Melayu Ini Risk Besar Risk Besar Dia Saya Tumpa Tadi Untuk Bincang Bahasanya Kalau Di sini Kita Nampak Bahasanya Yang 37 Ini Hanya Satu Jalan Deneroy Ini Satu Kita Cuba Kita Tafsir Soal Yang Mana Yang Ini Mati Semua So Jawapannya Justru Kita Jumpa Orang Jomor Tadi Dalam 35 Bc D.N.A. Tadi Dia Anggar 30 Hingga 35 Bc D.N.A. Of Homo Sapiens Dia Dia Tak Sebut Ada Sebab Dia Nak Berhenti Dalam Bentuk Sain Fisik So Yang Non-Muslim Yang Tak Kaji Quran Dia Kita Jumpa Jomor 65 Bc D.Hokkaidu Jadi Persoalannya Sekarang Kalau 2000 Bc Sudah Ada Bahasa Melayu Di sini Ataupun Bahasa Mongolia Ataupun Astronisia Melanesia Itu Tadi Jadi Dari Mana Ini Daripada Mana Mereka Datang Sekiranya Nabi Ibrahim Dan Katurah Sekitar 2000 Bc Maksudnya Sudah Ada Orang Sebelum Datangan Dan Kedatangan Nabi Ibrahim Di sini Di mana Mereka Dapat Saya Anggap Daripada Sini Yang Kita Tak Tahu Yang Tidak Disebut Oleh Kitab Kitab Tafsir Sebab Mungkin Salah Satu Ini Alah 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 Sebab Dijumpa Di Hokkaido Sebab Waktu Itu Dunia Arab Tanah Arab Dia Punya Perubahan Kepada Cuaca Itu Terlalu Cepat Hakikatnya Tanah Arab Itu Adalah Gumi Yang Subur Keadaan Ini Seperti Keadaan Di Tanah Arab Itu Seperti Hutan Hujan Di Asia Dan Di Afrika Subur Dengan Waterfall Sehingga Pendeta Pendeta Yahudi Menyebut Dalam Taurah Sebagai Janatan Adini Syurga Adini Kerana Penuh Dengan Pokok-pokok Yang Subur Dan Cuaca Seperti Cuaca Di Eropah Yang Disebut Ini Disebut Al-Iqatani Dan Al-Iqatani Itu Adalah Ahli Sejarah Itali Dan Disokong Oleh Beberapa Orang Ahli Sejarah Jerman Just Teru Kita Dapati Bahawasanya Itulah Tanah Arab Dan Ini Terbukti Benar Apabila Di Irak Untuk Mengkaji Bahan-bahan Rally Dan Mereka Menjumpai Banyak Pokok-pokok Seperti Pokok Terdapat Di Eropah Pokok Pambang Pokok Pokok-pokok Yang Pelik-pelik Yang Sepatutnya Tidak Wujud Di Cuaca Di Tanah Arab Pada ketika Ini Jadi Kita Dapat Dan Ada Anak-anak Sungai Di bawah Tanah Maka Betul Lah Apa Yang Kita Kita Kaji Bahawasanya Bumi Irak Itu Bumi Jazeera Itu Sebenarnya Kresen Kresen Fertal Area Itu Ataupun Bulan Sabit Yang Subut Itu Adalah Anak-anak Sungai Hasil Daripada Furuk Dan Dajlah Dan Kita Tengok Lagi Di Sini Ini Adalah Melayu Syamli Saya Terbaca Artikel Dikaji Oleh Orang Orang Bia Tenah Bajar Bia Tenah Bia Kaji Bahawasanya Bila Dicek Degali Buat Penggalian Ekologi Bia Tenah Dapati Bahawasanya Culture Of Chum Dengan Culture Of San Ho Berbeza San Ho Ini Atas Daripada Chum Sikit Dia Adalah Orang Cina Adapun Chum Ini Bukannya Daripada Budaya Sani Maksudnya Dari Mana Chum Ini Datang Berdasarkan Kajian Mereka Kajian Mereka Mereka Mengatakan Chum Ini Datang Dari Sebelah Sumaterai Sumaterai Dan Haji Mengatakan Dari Kalimantan Seolah Mereka Tidak Bergaul Dengan Budaya San Ho Yang Daripada Atas Itu Dan Satu lagi Kita Tengok Bahasa Yang Digunakan Mereka Bahasa Digunakan Oleh Bahasa Melayu Pada Ketika Itu Adalah Mono Shalbi Sukul Dan Dicek Dia tak Guna Poli Shalbi Dia hanya Guna Aku Sebab Itu Dia kata Ur Dia senang Sebut Ur Ur Itu Tanah Tinggi Tempat Tinggi Itu Bahasa Akhadi Dia mudah Menggunakan Ur Balak Orang Ataupun Dia kata Tujuh Luar Itu Saja Dia guna Suku kata Yang Sipal Dia tidak Ada Suku kata Yang Penghargaan Kenderaan Itu Dah Tunjuk Tinggi Punya Pemikiran Itu Sudah Bahasanya Ok Ini Saya Perlombongan Besi Zaman Kona Sungai Batu Saya nak Kuasi Sikit Kami baru Balik Dari Sungai Batu Kebetulah Dapat Buat Berdekatan Besi Saya Bersama Dengan Pembeda Puan Seri Datin Fatini Yaakob Bersama Kami Dan Wakil Pembeda Lain Syadarizam Wakil Samudera Jadi Dah Beberapa Lain Syahnis Farid Dan Semua Kami Bersama Dengan Prof Mokhtaz Serta Encik Mazlan Selaku Pengarah Kedatua Kami Inilah Yang Kami Dapati Yang Ditulis Oleh Puas Seri TV Semasa Pengalian Dibuat Dijumpai Sebab 37 Busuk Anak Anak Itu Adalah Tapak Relau Besi Memang Kami Tengok Relau Besi Memang Pelik Semua Pergi Setiap Tapak Memiliki Lebih Daripada Seribu Relau Besi Besar Sehingga Kini Hanya Satu Tapak Saja Dijumpai Kita Hanya Jumpa Satu Tapak Dia Dengan Mempunyai Masih Ada 36 Lagi Kawasan Belum Digali Ada 37 Satu Saja Baru Digali Kita Sudah Jumpa Lebih Daripada 1000 Relau Besi Kita Besar Kita Mempunyai Penajaran Besar Dan Kuat Sebenarnya Semasa Evakuasi Beliau Dan Tim Menemui Kawasan Berupa JT Kawasan Itu Ada JT Pusat Petak Bilang Pelabuhan Ok Yang Semasa Scanning Di Dalam Paya Berdekatan Mereka Menempui Sekurang-kurang 6 Buah Kapal Terbenam Di Dasar Paya Untuk Naikkan Kapal Sepanjang 30 Kaki Itu Memerlukan Uang Puluhan Juta Jadi Justru itu Pramuktan Buat Keputusan Tak Perniakan Kita Letak Cermin Jadi Semasa Sekali Juga Mereka Menemui Kawasan Tempat Simpanan Tuyirin Tuyirin Penuh Angin Tuyirin Dalam Bahasa Perancis Sebenarnya Penyirin Yang Mula-mula Sekali Dijumpai Atas Dunia Di Perancis Mereka Hanya Jumpa 20 Dia Dia Perempuan Tuyirin Tuyirin Tapi Mereka Mengatakan We are The best Pelabung Pelabungan Besi Sebab Dia Jumpa Yawang Itu Dinamakan Tuyirin Nama Sepah Kapung Di Perancis Itu Jadi Penyirin Angin Dari Tanah Yang Sama Dengan Jumlah Sebenarnya 2 Juta Saya Lebih Daripada 2 Juta Sebab kita Dah Tengok Jadi Kemudian Kata Luas Seluruh Kawasan Dipenuhi Oleh Relah Besi Berlebih 1000 Kilometer Maksudnya Daripada Kedah Itu Dia Pergi Ke Kawasan Pergi Sembilan Masuk Ke Kawasan Pasal Lain Juga 1000 Kilometer Persegi Meliputi Kiri Kanan Panjang Sungai Muda Sehingga Sekeliling Gunung Jerai Tasik Perdu Hingga Keselatan Thailand Ini Kerajaan Apa Luas Biasa Bila Kita Cek Tengok Itu Eh Cukup Sentimeter Sembilan Ingenier Ini Cukup Memang Siapa Ini Tengok Tanya Tanya Kan Jadi Kami Ketika Luas Okey Besi Yang Terdapat Di Kedah Adalah Dari Jenis Besi Hitam Yang Terbaik Di Dunia Saya Kami Pegang Besi Itu Dan Memang Kita Tengok Besi Itu Memang Padu Memang Biasa Berat Itu Sebab Itu Bila Kita Baca Dalam Dalam Buku Yang Ditulis Al-Biro Ini Tak Serap Saya Dia Kata Kalai Pedang Kalai Itu Datang Daripada Kedah Dan Pedang Kali Besi Daripada Rasulullah Kan Bermangga Pedang Kita Daripada Kalai Rasulullah Kata Maksudnya Di Sini Daripada Kedah Maksudnya Apa Besi Kedah Ini Saya Baca Dalam Buku Yang Dulu Dalam Bahasa Arab Dia Kata Besi Daripada Kalai Ini Terbaik Kedua Terbaik Yang Pertama Yaman Yang Kedua Kalai Kedah Yang Ketiga India Tapi Yang Paling Murah Dia Kalai Sebab Itu Pendagang-pendagang Arab Orang Arab Datang Ambil Besi Daripada Kalai Bawa Ke Yaman Jadi Lebih Maha Mereka Datang Ambil Kalai Tapi Jadikan Ia Yaman Kalai Memang Kau Beli Daripada Kalai Bura Memang Memang Berkualiti Di Sini Ialah Jalan Sorry Jalan Sungai Mereka Kita Jangan Ingat Kita Sophisticated Sangat Yang Mereka Lebih Hebat Daripada Kita Sebenarnya Cuma Mereka Tak Ada Jalan Lagi Macam Kita Jalan Lagi Mereka Adalah Sungai Sungai Daripada Sungai Kedah Ini Telah Berhubung Dengan Sungai Belak Sungai Kelantan Sungai Dekat Johor Dekat Negeri Sembilan Pahang Dan Seterusnya Yang Jalan Penarikan Ini Ada Wujud Dekat Sini Jalan Penarikan Ini Maksud Untuk Berhubung Dengan Laut Cina Selatan Dulu Dia tak Panggil Laut Cina Selatan Dia panggil Laut Bersantara Atau Alam Melayu Baru Dia Ditukar Laut Cina Selatan Okey Ini Adalah Kita Dapat Catatan Daripada Arab Seful Kalai Pendang Kalai Ini Ada Ditulis Dalam Kitab Kitab Arab Inilah Besinya Bukan Ini bukan Batu Ini Besi Sesudah Dilebuhkan Dia jadi Macam Ini Memang Berkualiti Beratnya Saya nak Buat Balik Tak Tak Bila Kalau Malam Tak Boleh tidur Jangan Panggil Jadikan Ini Tempat Untuk Simpanan Turiye Tadi Kita Sempat Ambil Gafah Kemudian Kita Dapati Saya Lupa Ambil Gafah Dia Ada Tempat Penyembahan Dalam Bentuk Bulatan Dan Bila Bincang Ini Adalah Tawas Sebab Kalau Buddha Dia Bukan Bulatan Dia Pak Segi Lepas Ini Bulatan Kemudian Atas Bulatan Itu Adalah Pak Segi Maknanya Yang Tarikh Bulatan Itu Tarikh Dah lama Di sini Tarikh Yang lebih awal Daripada Tarikh Yang Pak Segi Itu Maknanya Pedagang Budha Datang Dia Buat Pak Segi Dia Catat Sebab Bila Kita Cek Itu Dia Punya Dia Punya Arah Menuju Ke Puncak Gunung Jerai Tempat Penyembahan Itu Tetapi Berita Awal Dia Dalam Bentuk Tawas Sekiranya Berlaku Sudah Ada Tawaf Itu Sebenarnya Kalau Dia Sudah Tawaf Tawaf Itu Bila Tawaf Itu Mula Dibuat Kita Maklum Bahawa Nabi Adam Sesudah Dia Turun Ke Bumi Ini Apa Nabi Adam Buat Bina Ka'bah Ibrahim Nabi Ibrahim Salaam Rebuild Bina Balik Sesudah Kehancuran Sesudah Kehancuran Bani Besar Itu Tetapi Yang Mula-mula Itu Adalah Nabi Adam Tapi Bagaimana Tawaf Yang Diciptakannya Dia Letak Batu-batu Dalam Bentuk Bulatan Dan Saya Pilih Bila Nabi Adam Dalam Bentuk Macam Ini Maksudnya Di Sini Sudah Ada Konten Agama Monotis Ini Dengan Daripada Timur Tengah Dengan Alam Melayu Kita Kena Akui Sebab Hasil Daripada Perayaran Itu Tadi Ini Artifat Yang Dijumpai 788 BC 788 BC Adakah Tarikh Tarikh Artifat Ini Tetapi Kamar Dun Wujud Sebelum Itu Lagi Ini Adalah Berdasarkan Turinya Yang Dijumpai Itu Maksudnya Orang Yang Membina Turinya Itu Wujud Sebelum Itu Lagi Itu Maksudnya Ini Perkataan Kedah Itu Iron of Ancient Kedah To the World Dia Panggil Cheh Cheh Kadaram Kadaram Yang Bahasa Pakistan Ya Bila Prof Mokhtar Dia Kata Pakistan Menggunakan Kadaram Itu Maksudnya Kedah Maksud Kadaram Itu Adalah Mangkuk Besi Bull Of Iron Bone Salah Kueda Ya Saya Sekarang Dengan Berapa Anak Buat Saya Kami Sedang Buat Cari Kaitan Kedah Adakah Kedah Mempunyik Kerajaan Dengan Kerajaan Besar Dini Sepertama Adakah Kerajaan Mempunyik Kerajaan Besar Dengan Kerajaan Fadok Itu Sebab Kalau Ikut Sudut Dalam 3000 BC 3000 2500 BC Kerajaan Yang Ada Ketika Itu Adalah Kerajaan Asyuria Asyuria Dan Kerajaan Salgon Kita Tidak Pasti Adakah Kerajaan Asyuria Ataupun Salgon Yang Telah Berhubung Salgon Yang Telah Berhubung Dengan Kedah Ini Kerana Dia Mesti Daripada Kerajaan Yang Kuat Kingdom Yang Kuat Sebab Hasil Daripada Bukin Telah Dibawa Ke sana Sebab Untuk Mereka Terus Terus Seng Berperang Berperang So Berperang Demain Di Selama Ya Kita Tengah Mencari Dalam Kitab Kedah Pasir Dan Sebut Adakah Kerajaan Asyuria Ini Pernah Berhubung Dengan Kerajaan kerajaan tua ini. Sebab kalau lah tarikh itu ada tarikh kerajaan di Sabunan Ashurya. Sekiranya pihak kerajaan telah berhubung dengan kerajaan Ashurya, adakah kerajaan ini mentadbir di sini ataupun dia berhubung dengan orang di sini? Kalau dia berhubung dengan orang di sini, maksudnya kita sudah terlalu tinggi maklumat kita tentang tamadun. Cuma ia tidak ditulis oleh penulis-pengulis barat. Saya beranggapan, Prof, maklumat kita tidak terdapat di dalam kitab kita atau buku-buku tulis seharap kerana masalah penjajah. Info-info terhadap kita telah ditutup. Tetapi info ini terbongkar apabila berjumpa dia dengan Sungai Batu ini. Ini hasilnya lagi. Ini rekod India, Perdana India dan Kereta Kuda dan Kuat Arak, Pedang Arak. Dia untuk membuat kereta kuda juga diperlukan kepada besi. Al-Kindi dan Al-Bironia, saintis, besi terbaik dunia datang daripada Kalah, Yaman dan Hindia. Okey, ini istimewa pelaburan besi Kedah Tua. Tamadun awal berasaskan ekonomi industri besi dan terus menjadi sumber ekonomi Kedah. Berasaskan makna nama pangkilah Kedah Tua oleh hampir setiap satu negara dunia yang bermaksud kota pelabuhan yang berkaitan biji besi. Biji hitam besi menunjukkan Kedah Tua merupakan sumber besi dunia. Saya akui dia. Kami dah pergi dah. Saya kata ini memang besar ni. Mokhtar kata, dia lahir lima kali pun tak habis. Dia lahir balik lima kali pun tak habis. Kita kena pergi. Kita kena jaga dan kita kena support benda ni berserta dengan ulu jempol selepas ini. Saya rasa kita kena dah. Sebab ini kita nak berceritakan kepada anak-anak bukit ada jenasa kita ni supaya jati diri Melayu kita tu tebal. Saya sedih senang bila baca dalam sosial media semua kan. Bila ada orang kata kepada orang Melayu. Anak-anak Melayu tak dijawab dalam bentuk ilmi yang. Dia hanya dijawab dalam bentuk emosi. Jadi kita tak nak lagi itu berlaku. Justru saya rasa terpanggil untuk memberitahu ini kepada anak-anak kita yang sempai. Kompleks Selamatku mendedahkan sektor tuyere. Corong angin untuk kawal sublaburan bersih yang terbanyak. Ini dia punya tarikh dia. Bukannya kita di sini. Kita di sini. Memang 8000 Mesopotamia. Kemudian Mesir. Kemudian Indus. India. Lembah Indus. Taman dari Indus. Dia bukan Taman dari India. Taman dari Indus yang betulnya. Kemudian kita ada Tamadun Cina. Dan seterusnya. Greek. Kita ni selepas Greek sikit. Tapi dalam catatan ni ni tidak wujud. Kalau dalam catatan, Western dia tak tulis ni. Ini kenapa ni? Sebab kita yang buat. Maksudnya lain kali kita yang kena buat pasal kita. Kita yang kena tulis pasal leluhur kita. Supaya kita tidak ketinggalan. Kita tengok. Eh kenapa dia tak tulis pasal. Kerana dia pun kena dohur kita. Saya melihat. Kita tak adalah buku yang ancient ni cerita pasal dunia kita. Jadi kitalah yang kena tulis. Kita tak boleh salahkan omak salih tu. Dia kajian dia. Kena nanti hidupan dan perbacaan dia yang ada saja. Dengan Arab pun. Dia tidak ada semantik value pun. Boleh nampak. Betul lah itu bermaksud. Oh tak haru. Bahkan macam tu je lah. Tetapi bila saya baca. Tak haru. Eh tak boleh ni kena cerita ni. Kau orang tu yang bincang dengan Prof. Gali Yaakob tu. Jadi sekarang ni. Di sini. Kita lebih awal daripada. Oh. Bagaikan. Maknanya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah lama kita ada tamadu. Dan benda ini perlu kita gemar-gembur siapa. Kita perlu ada satu gerakan lah. Saya telah berhubung dengan Puan Bella. Dan Puan Bella akan melakukan yang sewasanya yang meluruh kapasiti baiklah. Pihak akademisyen. Diketua yang ada Prof. Dengan Prof Wan Hashim. Saya rasa sudah cukup untuk menggerakkan. Generasi-generasi akademisyen yang muda-muda ni. Untuk kedepankan. Pertaja Tidiri Melayu. Okey. Raja Kedah. Sultan Kedah ini dah sudah ID. Tetapi ID ini ialah Sultan Ahmad Tajuddin Al-Halim Shah. Lima bahan ekspor yang dibawah kawalan kerajaan oleh raja ialah. Maksudnya pada 18800. Kurun yang ke-19 ini. Inilah barang-barang yang menjadi komoditi. Ekspor Kedah. Maksudnya Alam Melayu ke dunia lain. Gajah, besi, timah, lilin dan sendawa. Sendawa ini ialah batu permata. Macam mana kita boleh ada batu permata. Kita boleh ada batu permata. Asalkan saya punya perbincangan hari itu. Kita dulu dah sudah tenggelam. 6,000 besi kita tenggelam. Maksudnya bacaan titik wasi itu di dalam lahu. Jadi proses magmanya menyebabkan banyak batu permata terjadi. Justru bacaan titik wasi ini pusat emas, pusat besi dunia, pusat permata dunia. Sebab itu ia menjadi tumpuan kepada orang lain. Anak bangsa kita pun tahu tapi orang lain lebih tahu daripada kita. Justru itu ramai nak dapatkan tanah melayu ini. Termasuklah siap, pernah sengal sampai ke muak. Belanda-nya, Portugis-nya, British-nya, Jepun-nya, Kaminis-nya, semua nak di sini. Dan mereka dah. Selain daripada itu kita juga merupakan gatekeeper. Gatekeeper kita yang, itu gambar besar kita yang jaga. Untuk pergi ke alam satu lagi, ke China, Jepun dan Taiwan seterusnya. Dia perlu lalu sungai, sungai batu. Sebab, mustahil dia untuk lalu di belakang Pasifik tu. Orang tak lalu. Lagi, nak lalu selat belaka pun orang tak lalu. Kawasan bawah takut tu. Banyak lalu. Apatah lagi nak lalu belakang tu, Prof. Pasifik tu, orang tak lalu. Jadi justru macam mana? Mesti lalu sungai batu tu. Ataupun kawasan semenangan yang ada penarikan untuk lepas tu. Laut China Selatan sekarang. Ini jalannya, dia punya tapak-tapak relau ni. Di sepanjang sungai muda Kedah. Sungai perdu tu, kalau dia kering kan, Tempung-tempung tu relau besi muncul. Beribu-ribu. Ada relau besi tu dibuat asu bunga oleh rumah pakcik tu. Sebab dia kata, luar pakcik. Yang orang terpaksa halikan ke rumah-rumah yang ada kawasan relau tu sebab nak menyediakan tapak, menunjukkan tapi inilah tapak ni. Masih banyak lagi yang promo tersebut. Ini adalah journal artikel yang saya jumpa yang daripada Syahradir. Daripada Journal of the American Oriental Society, 1927. Kita dapati bahawasanya Syahradir bersama dengan 13 orang profesor. Ini 13 nama profesor ni. Yang bersetuju bahawasanya tulisan patak dan tulisan rencong itu adalah berasal daripada tulisan orang-orang Phoenician. Dan kita maklum Phoenician tadi saya sebut adalah daripada Flastin. Lubnan tu sekarang. Dulu kan tak ada Lubnan. Dia satu tujuh. Iaitu Flastin. Jadi, mereka beraksimulasi dengan orang-orang kanan itu sendiri di mana mereka pada hakikatnya telah melombong besi di tempat mereka. Tapi tak banyak, ya, bro. Untuk mereka berpungan dengan Egyptian pada ketika itu. Ya. Jadi, besi-besi mereka itu mereka buat senjata. Berkemungkinan besar disebabkan besi mereka kurang, mereka terpaksa datang ke sini. Mereka terpaksa datang ke kalah ini. Maknanya kalau kita tengok sistem petakbiran dibuat di Suyabatu kalah ini, luar biasa bagi saya. Itu berlaku pada 2,000, 3,000 BC. Pelik lagi saya. Saya sendiri, saya baca buku-buku lainnya. Tidak ada tempat begitu di dunia lain. Yang ada di sungai batu itu. Jadi, Bibi setujui bahawasanya bahasa, batak dan bahasa, tulisan batak dan rencong itu berasal daripada Phoenician. Directly. Dia bukan daripada India. Dalin yang berkongsi, dekat tulisan soka, bertariknya 400 BC. Tetapi tulisan batak dan rencong itu bertarik 7 kata BC. Bermaksud di sini, tidak ada, tulisan rencong atau batak itu bukan melalui India. Dia melalui daripada Phoenician Direct. Itu. Phoenician Direct. Ya. Ini tulisan Cina. Saya jumpa artikel yang ditulis oleh beberapa pegaji Cina, itu dalam In English. Ini adalah bukti bahawasanya tulisan Cina ada pengaruh Phoenician. Memang ada artikel ini. Ya. Ini dia punya lambang-lambang dia, ialah lambang-lambang Phoenician. Cuma dia telah pelakuk ini, dia Cina ini banyak kategori, itu bisa dia. Tapi dia kata yang peringkat ini adalah Phoenician, punya influence. Being influenced by Phoenician. Dan bagi kita, ini daripada artikel yang sama. Ini yang Samyuh tadi. The earliest Vietnam itu, excavation at Bu Chau Hill, Terang Kiu 1992. Buktinya tiada hubungan kultur Cham dengan kultur Sanhu. Archaeologist punya evidence. Ini saya tanda ini. Ini daripada yang itu. Okey, di sini yang daripada Syahradai itu tadi. Masih lagi. Okey, Syahradai. Ini adalah dia punya cara bentuk tulisan. Nak bezakan apa beza tulisan batak, tulisan rencong dengan tulisan Phoenician. Perbezaannya tak banyak. Kalau tengok di sini, ini daripada buku Syahradai ini. Ada Phoenician. Kita tengok Phoenician. Tulisan ni macam ni. Batak pun sama. Dia nak sebut Zayin. Zek. Dia nak sebut ni, ha, ini bentuknya. Sama. Maksudnya, orang ini pernah berhubung dengan orang ini. Itu daripada surat, ni saintifik. Okey, macam mana yang tadi. Ini adalah tulisan paraibah. Ini batu bersurat paraibah yang saya sebut tadi. Yang dia kata, kami ini dilanda ribut taufan. Kami ini pergi ke Afrika Selatan. Tapi disebabkan ribut, menyebabkan kami terdampak di paraibah. Paraibah itu di Timur Brazil. Timur Brazil, pantai Brazil, paraibah. Dan ini tulisan mereka. Mereka menceritakan kami ni berapa orang, kami daripada mana. Itu batu bersurat. Sebenarnya. Dan kita baca dalam tesis lain, dalam terjemahan terbaru dalam Google lain. Dahubah. Dia tak nak sebut Samenoh itu. Itu kena kita sebagai pengkaji, kita kena tahu itu. Tak ada taktik-taktik. Tifat lain itu. Okey. Ini dia punya terjemahannya. Ya. Okey. Dia sebut as a gabar semua itu. Ini adalah tulisan karanganga Melayu. The first Malay. Saya pun dapat info dalam catatan Uli Kazak rasanya. dia punya tulisan. Sebelum itu saya pernah berhubung dengan saya ada buat email awal tahun ni dengan Dato' Dr. Annabel. Annabel Galor. Saya tanya dia. Bagus. Dia bagi feedback kan. Cepat. Saya tanya ada tak British Library menyimpan data kami orang Melayu ini manuskrip sebelum Sriwijana. maknanya sebelum 600 670 lah 600 AD. Dia jawab tak ada. Yang kami ada di British Library 1500 katas. Maknanya dia kata 14 century. 14 century of AD kami ada. Dia cakap lah channel check ni apa jauh ni semua-semua. kalau macam tu saya punya pendapat itu sudah terlalu lewat. 1500 sistem sudah sudah teratur. Kerajaan Abbasid ketika itu dalam kurun yang ke-8 hijrah atau 9 hijrah sudah sophisticated. Sistemnya sudah terkumpul. Datanya sudah banyak. Dan manuskrip kalau 1500 ke atas dia dalam tulisan jawi. Sudah cukup lengkap. maksudnya di sini data manuskrip kita ke belakang. Kita tidak dapat info even 10 AD. Sebab dia kata tak dapat. Tapi bila saya buca jumpa buku dan Oli Khazog ini dia kata ada tulisan kita jumpa manuskrip dalam manuskrip Tanjung Tanah. Manuskrip Tanjung Tanah dia kata 600 tahun lebih ada yang Dr. Annabelle. Maksudnya dia kata 600 pre-Islamist pre-Islamist sebelum lahir Rasulullah SAW. Maksudnya dalam dalam kurun yang ke dalam 500 AD. 500 AD. Dia kata lebih kurang begitu. Bagi saya 500 AD pun kita sudah terlewat. Sudah terlewat sebab kenapa orang lain ada ada 200 AD dalam bentuk tulisan. maknanya kita tidak kalau kita tak cara pun pasal BC ni. Kita hanya fokus kepada AD dan tulisan jauh. Sebab itu kita tidak boleh membina satu relatif kepada generasi kita yang baru. Generasi yang baru nak cerita. Asal-asal untuk nenek kamu gini-gini kita tak boleh nak cerita. Ini hanya bermula sesudah Sriwijaya sahaja. Jadi Sriwijaya itu pun sudah dimanipulasi kepada orang lain. Mendianaskan keturunan dan leluhur kita. Itu yang saya lihat. Jadi saya rasa kita justru perlu mencari itulah kita dapat selatan gunung-gunung untuk mencari kota-kota tua sebagai bukti relik kepada jenasi kita yang baru. Ini adalah tulisan rejang ataupun kanganan itu tadi dan ia adalah mirip sekali dengan tulisan phonician itu. Bagaimana dengan tulisan Sanskrit? Bagaimana kita kenurutkan kita terhadap tulisan itu? Saya lihat tulisan Sanskrit hanya baru. Tulisan Sanskrit muncul 500 BC sesudah kelahiran Buddha 502 BC. Maksudnya di sini kemunculan Sungai Batu sebagai pusat perlombongan 7 dan 7 88 adalah lebih 200 tahun atau 300 tahun lebih awal daripada munculnya Buddha. Maksud di sini ada orang lain ini sebelum sebelum Sanskrit dia mesti ada tulisan untuk mencipta 2 juta turingi tadi dia mesti ada tulis sikit kan? Tapi kita tak jumpa lagi tulisan tepat. Kemungkinan dalam 36 tempat eskivik yang kita tak buat lagi. Kita hanya permukaan jumpa satu saja daripada 36 asal 37 itu pun dah beribu-ribu relau besi kita jumpa. Saya rasa kenal satu gerakan menaikkan semalat jati diri bangsa Melayu dengan mengelola kembali keadaan ini soal tempat-tempat ini di Sungai Batu di Negeri Sembilang Ulu Jemul di kawasan Semanggol Perak mereka ini semua kita dulu hidup di gunung-gunung mereka menanam padi di atas gunung dan kita kena ingat padi campak adalah padi yang paling digemari oleh Maharaja China menyebabkan dia datang senang campak itu disebabkan berikan kepada benda-benda yang begitu itu kepada penggara asal itu tulisan ini itu daripada buku yang saya ambil itu kalau disebut K di sini ini adalah yang atas itu Inchong dia panggil Inchong Inchong ini tulisan Melayu Renchong begini dia nak kata K macam ni Tanjung Tanah ini tulisannya jadi Renchong dengan Tanjung Tanah lebih kurang kemudian dia kata Nga dia tulis N-I macam ni tapi Renchong dia tulisannya macam ni dan untuk Tanjung Tanah ini ini dia kata awal sebelum sebelum Rasulullah ini di Islam ini kemudian dia kata tak macam ni tetapi Renchong macam ni ada beza tetapi dia masih lagi dalam konsep yang sama maknanya ini dari satu leluhur ini daripada kita jumpa dekat buluh dan serta tanduk tulang ini daripada tanduk ini tulisan yang kita baca daripada kita dapat daripada Tanah Arab daripada bahagian Arab sana tentang bagaimanakah tulisan kalimah Al-Qana'ani kan'an dengan finik ni lebih kurang ini tulisannya kalimah kalau dia kata alif macam ni macam K itu adalah alif itu ya jadi macam mana nak sebut sebutnya macam-macam alif macam tu alif bah macam tu bah sebutannya sama but the difference yang adalah simbol grafik kenapa beza grafik beza evolusi revolusi pemikiran kemudian ini adalah tulisan tulisan Atadmurya ini adalah Eramat Tadmur Tadmur itu kalimah kalimah sekarang yang hancur dia oleh ISIS tu ini ini tempat dia ini di Syiriyah ya ok dan ini pula adalah tulisan tarikh naqsyur surah tak nampak itu amnilkis amnilkis hidup sekitar 300 edi 300 edi sebelum ini sebelum Islam ni sebelum lahir Rasulullah tulisannya sebab itu kita dapat jawab kalimah Allah itu adakah wujud sebelum lahir Islam jawapan kita tidak wujud kalimah lengkap itu sebab proses evolusi tulisan simbol itu tidak matang lagi itu tapi maksud Allah itu sudah wujud sejak zaman diajau sebab ada dalam Quran surah An-Nahl yang Rasulullah Nabi Sulaiman alaih saraf telah menulis surat kepada Raja Sabah kepada Puteri Sabah dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim dia tulis alih dalam hal itu sudah wujud tetapi tetapi bahasa kaum Nabi Sulaiman itu menulis alih dalam hal bukan alih dalam hal dia menulis dia sebut Allah tetapi tulisan sebutnya bukan alih itu kita faham sebab bahasa kaum dengan bahasa Tuhan lain dimana surat itu dihantar oleh kunhuk itu kepada ratus sabah itu jadi ini adalah tulisan 300 ini maknanya Rasulullah 571 ini maknanya 200 tahun 309 hari Rasulullah itu tulisan tadi ok ini adalah batu bersurat ini tulisan finishing batu bersurat tulisan pubu kita jumpa dekat Jepun dekat Jepun ada tulisan ini tulisan finishing maknanya benarlah ada kontak alam sebelah sini dengan alam sana melalui sungai batu itu mereka tidak lalu-lalu di belakang fasel itu penuh dengan saksa laut hitam jadi inilah jalan mainkan lalu dan justru itu kita jumpa batu bersuat dan pihak Jepun pula ada yang setuju dan ada yang tak setuju bila bila dia tengok terjemahannya dia cerita pasal godes dia pasal macam yang kepercayaan orang-orang syirian mesin disebut tentang kepercayaan Tuhan langit Tuhan dia sebut banyak Tuhan sebab orang Arab dulu pun dia ni dia godes dia politis kalau kanan itu dia ikhtar sebagai politis sebab itu mereka turunkan Nabi Allah Ta'ala turunkan Nabi Nabi untuk membetulkan Tariq jadi kalau kita cari dalam internet Haziq yang jumpa benda ni Ziaq kalau cari daripada internet kita type Nisa Kubo tak jumpa dia kena type Nisa Kubo dalam translation Nisa Kubo tu kita pergi ke Jepang Translation type Nisa Kubo in English in Latin kemudian kita tubahkan kepada Jepang Translation dia akan keluar ini adalah Nisa Kubo was excavated from the tempat dia ruin dia mampu buka puteraung semualah usahanya juga untuk membongkar rahsia tu sebab kalau dia dalam bahasa Jepun dia dalam Arab panggil tuyur kan burung kalau dalam bahasa Jepun dia kata turik turik maknanya ada hubungan maknanya bahasa ini kita boleh kita boleh kita boleh pastikan dimanakah pengaruh ini ini adalah Ibn Sadang ini sudah baru dia jumpa ini saya tanya Cik Lang saya kata di mana batu berserat dia jumpa dia saya kata kalau 213 ini hijri 213 ini sudah baru 213 hijri kita campur berapa 6.8 mana ini 8 ini batu berserat ini batu berserat 8 ini logik sebab tulisan dia sudah sempurna kita ada titik Ibn Sadang ini dah 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 dua hijab bila bu'al su'ad du'al meletakkan titik pada setiap huruf-huruf harap yang mu'ajam ini dia jumpa pasal seti sungai emas saya kata ini tulisan kemar ini kita ada komus tentang tulisan-tulisan ini untuk alam melayu komus untuk bahasa tulisan tua jadi saya cek ini tulisan kemar jadi betul lah cenglai itu cenglai itu menyerah punan jadi cenglai itu adalah kemar dia punya tulisan kemar itu itu watak orang cenglai justru macam mana pun dan tak kalah maknanya serangan dan cara mereka menyerang itu unsivilized hakikatnya ini ini adalah kemar kalau kita tengok di sini adalah macam Sanskrit saya tengok ini adalah rantaian ataupun kasih daripada production of Sanskrit itu tadi dia macam tulisan siang burma itu adalah hasil daripada Sanskrit bahasa Sanskrit tulisan falawa pulak banyak kategori pasal ini yang dijumpai ini lambang budak ini sudah baru saya kata saya nak BC dia kata prof. takat misi kemungkinan 36 lagi kita akan jumpa ini yang saya cakap komos yang kita ada tu indies dia dalam bahasa belanda kita dapat tahulah itu saja aku lukum lukum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah dalam tempoh kurang jam 10 minit itu baru preview ini saya melihat seorang mati walking di sendiri ini walking entropedia jadi kita harap satu preview satu permulaan untuk siri kuliah lah sekiranya nanti akma dan mungkin dengan YM atau dengan pembela dan sebagainya pembela perapa liga ni rajah menudin kalau kita dapat memadakan siri kuliah supaya dampak dihayati oleh generasi muda dan mantan muda juga lah kita jangan menyalahkan yang muda yang mantan muda pun tak tahu kisah-kisah dia jadi perlu diserlahkan saya melihat sekali lalulah walaupun telah berpegang liga mengikuti ceramah dan sarahan dan sesuai yang penting sumber sumber kajian beliau ni artinya sangat menyeluruh dan paling penting pada saya tu kalau kita tentang sumber yang khabar-khabar yang sadir sumber yang benar taksir kalau kebarat dia bagian ini soal hipotesis teori-teori kadang-kadang pembohongan pun tapi kita percaya kita kuliah 20 tahun 20 tahun gunakan pembohongan tapi ini sumber taksir walaupun taksir tidak silap tetapi ahli-ahli taksir dengan disiplin yang tinggi saya kira ada apa ini ada prinsip ada lunas ada premis yang jelas sumber-sumber keagamaan dan sambil itu persesualahan nampaknya juga tidak mengetepikan sumber-sumber daripada orang bukan Islam dan ini sekiranya akhirnya memenuhi konsep di ta'arah pun jadi Allah jadikan manusia pelbagai bangsa pada laki-laki perempuan jarak 13 itu saya kira sangat penting supaya dengan pemahaman ini bukan sahaja orang Melayu memahami leluhurnya orang-orang Melayu pun dapat mengayati bagaimana pertahutan pertalian antara berbagai bangsa dengan Nabi Adam dan sekarang modal besar untuk kita melihat bagaimana peranan bahasa yang disandarkan pada Surah Al-Baqarah yang 31 dia pun saya menjadikan modal juga dimana-mana untuk meyakinkan pimpinan dan masyarakat Melayu sendiri bahasa bukan sesuatu yang mekanikal mekanik saja biar kaitan soal soal mengenal ilmu dan satu input baru bagi saya lah apabila dikatakan bahasa Nabi Adam itu merupakan kombinasi paduan skema yang bahasa saya sendiri pun ditanya orang apa bahasa Nabi Adam tapi nampaknya sifatnya dikatakan universal language pasal sejagat itu sudah wujud dalam zaman Nabi Adam lagi yang kemudian berpecah pada pelbagai bahasa dalam evolusi perkembangan tambahan manusia saya kira banyak yang dapat dikupas dan dilanjutkan juga saya soal Siti Kantorah juga soal yang menarik kerana itu juga satu bukti bahawa Alam Melayu masyarakat Alam Melayu ini sudah menerima agama Tafib saya dalam zaman saya kuliah-kuliah Prof. Nasyid saya sudah pernah berdebat dengan arwah Pak Nakula katakan kalau beliau mengatakan masyarakat Melayu ini belum pernah menerima agama Wahid saya katakan Al-Quran mengatakan Nabi Rasul diturunkan dari waktu ke waktu saya kira betul bahawa dalam tempoh Surah Ibrahim itu disalah Allah itu sudah diserawingkan ataupun sudah hakis daripada pahaman orang di Alam Melayu tapi sudah pernah maka itu Islam datang sudah itu sudah ini salah-salam itu sebagai satu kesenambungan menjalin kata orang Indonesia merajut semula menjalin semula menganyam semula hubungan agama Tafib yang telah dibawa oleh penisalah pada zaman Ibrahim itu melalui siktikan Torah ini saya kira penting dalam konteks kita mengenal jati diri kita bahawa konsep pahaman Tafib itu telah pun sampai di alam lain dan kemudian melalui proses penghakisan akidah dan sebagainya balik pada pahaman Tafib yang kemudian dipawa oleh para kepala para da'i para pendakwa yang berkembang kepada Islam kemudian saya kira banyaklah isu yang perlu kita sedalami lagi dalam pulih-pulih akan datang ini pun sudah cukup sekitar dengan nisbah ataupun tahap speed kelajuan bicara persesalahan kalau dibuat secara pelahat 3 jam tidak selesai saya kira berhenti sebentar untuk perhatian dan kemudian bukalah 1-2 pertanyaan untuk sebentar berhenti 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 Terima kasih. 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 Saya kira satu input yang cukup penting kita mengenal hakikat makna diri kita. Jadi saya pasti bersama Nasim ada suatu yang berkaitakan Dato Purni Padunga. Banyak kali sebut soal jempol, soal bismillah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebab saya tak malu nak cakap arwah bapak saya adalah suku temuan. Memang orang hutan. Dan saya nak bagi input sikit-sikit lah. Ada disebut tulisan incong. Dalam masyarakat kami memang ada perkataan incong. Incong ni adalah sejenis pokok. Pokok tu memang hebat dari segi perubatannya. Perubatan macam-macam penyakit yang boleh disembuhkan. Di Taman Pantun tu ada tiga pokok saya nampak. Satu. Lepas tu yang kedua, saya pernah belajar dengan seorang komando pension. Dan saya berlesahkan. Di jempol, kalau pilar, memang banyak emas. Dan saya tahu keadaan macam mana nak pergi ambil, nak pergi tengok bagaimana. Dan rakan saya tu satu bulan 5 ribu lebih. Asyik ambil emas. Dan kami pernah bom. Bom satu tempat untuk nak pecahkan tempat tu. Dan kemudian adalah keadaannya. Lepas tu, itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, Syarahan Prak petang ini menguatkan lagi pemikiran saya untuk memegang kokoh kepada tambur tu. Sebab tambur alam Minangkabau tu mengatakan asal keturunan kami adalah daripada Iskandar Zukanain, kawin dengan Puteri Raja Rohum, lahir Maharaja Dipang, Maharaja Alif, Seri Maharaja Raja. Dan ini memperkuatkan, saya untuk nak meninjau balik sebenarnya. Dan satu lagi, kalau dikacakan uli jempol tu, bukan setakat uli jempol. Dia sampai ke Kuala Pilah. Dia sampai ke Kuala Pilah. Memang main bukit antar bukit. Dan saya pernah daki satu bukit untuk menjejak perjalanan Samseh Pakit di Ulu Bendul. Antara bukit tu kan, akhir sekali di Melang. Sebab untuk penganjawan Parti Komisi Melayu, pertama kali ditubuhkan di Melang, Kuala Pilah. Bukannya kami tanggap. Tapi itu realitinya. Dan kemudian, satu lagi yang saya nak sebut, Bukit Baginda, Bukit Peraja, kami dah sampai ke atas tu. Mungkin dah jumpa budak-budak kami agaknya. Ojo Razak, Azhar dan macam-macam tu lah. Dan, tapi, kesulitan kami ni, dia ada konflik sedikit. Dia ada konflik sedikit sebab dengan tuanku. Sebab tuanku kan, asal Kutulun Minang dan semua kan. Jadi, kami terasa slow sikit kadang-kadang. Kadang-kadang sebenarnya. Dan kemudian, Bukit Peraja, Bukit Baginda, dan Bukit Baginda tu, saya pernah daki dengan isteri saya. Bila baru berkahwin dengan saya, dia tak baru minat. Tapi saya faksa. Saya faksa. Bila kami daki, dan saya tak tahu daripada mana datangnya. Darah cukup banyak dalam beg. Nak kata darah itu tak ada. Darah ini tak cukup hangir. Darah. Dan kami scan. Orang tua-tua ada tunjuk sedikit. Memang, tempat tu memang ada, ada memang sejarah awal-awal dulu. Darah di pinggiran tu, memang banyak makam-makam lama. Makam-makam lama cukup banyak. Di keliling tu. Di sepanjang bukit. Berapa meter tu? Kalau dah jumpa makam tu, berapa meter naik? Saya naik sampai atas betul. Sampai atas betul. Walaupun terpaksa. Dan kemudian, dan kemudian satu lagi, di tempat yang saya duduk di kampung, isteri saya sekarang ni, Gunung Jono. Gunung Jono ni ada bukit pupui, bukit bosah, ponak sembilan batang. Saya orang yang pertama yang menapikan. Tiang isana lama tu daripada jelebu. Saya kata daripada bukit tu. Dia ditarik menggunakan kebau. Kebaunya tu masih ada lagi sampai hari ni. Itu kehebatan. Dan kadang-kadang, bila kita terlalu laju ke depan, orang kata kita gila. Memang kata kita gila. Jadi, kadang-kadang kita bunuh balik ke belakang. Danah. Saya sangat setuju sangat untuk kita balik semula. Pekan batu kikir. Batu kikir jambatan bosi, gulai udang sebelangu, pikir-pikir dalam hati daripada seorang elok kita bersama. Memang jambatan asal, dia bawa sekali. Kalau perak naik, naik ke atas tu, kami pernah scan, di situ ada pelabuhan. Pelabuhan yang cukup besar. Naik sampai ke atas, dia ada bukit sempit, tempat tukar barang, lepas tu ada anak air penghulu. Anak air penghulu terhentang namanya tu. Ini tapi dekat kantai lah dia? Dekat sungai. Oh sungai? Anak air penghulu. Dan rumah hukumnya masih ada lagi. Tapi dah tinggal tiang-tiang sikit-sikit lah. Dan saya masih menyimpan keris, keris picit menggunakan tangan. Keris picit menggunakan tangan, lepas tu tomak, yang kami dapat daripada kawasan-kawasan tu. Ada relik? Ada, ada. Itu kena diusul balik sebenarnya. Dan kalau niat, saya fikir, Bukit Putus, saya pernah berbahas dengan beberapa orang tokoh, dia kata Bukit Putus tu, adalah jalan yang bengkak-bengkak. Saya kata juga. Cuba pandang daripada Ampang, daripada Parui, dia ada satu bukit. Satu bukit, putus. Pergi Bukit Kedua, Bukit Ketiga, Bukit Kempat. Saya kata itu nama Bukit Putus. Nak puaskan hati, saya tak ada kawan yang nak ikut, saya paksa rumah saya juga. Puasan naik sampai atas, memang jumpa. Ada makam, ada itu, ada ni. Dan saya berani mengesahkan, perang Bukit Putus bukan di bawah. Kan pakai senapang, pakai muri yang di atas tu. Kadang-kadang kalau perut kata padi apa, saya setuju sangat-sangat naik. Dan akhir sekali saya akan pencet 25 ni. Ini antara kerja-kerja wajib yang akan saya buat nanti. Dan mungkin nanti boleh berhubung baliklah dengan budak saya, dengan saya, apa semua kan. Boleh kita teruskan. Sebab kita perlukan narratif. Kita perlukan narratif. Dan saya banyak menyimpan cerita-cerita lisan tu. Cukup banyak. Dan daripada orang tua-tua tu, dan saya boleh explain menggunakan cerita-cerita lisan. Ada pantunnya, ada teromba-nya, ada kata-kata lamanya. Saya fikir kita kena buat buku lah. Kita kena tuliskan. Sekian, terima kasih. Saya buku, saya sedangkan buat film. Oh iya. Film, malah, tapi drama bersiri. Kita mula dengan 11 bahagian dalam seri dekom teri. Yang sebenarnya, bila perut bercakap ni, mengejutkan saya sebenarnya. Mengejutkan saya untuk ingat balik-balik. Dan ini yang perlu saya buat. Ini saya rasmi, Dato' Baratka Rosli, berdaftar sebagai ahli pembela. Cari relik-relik dan juga pesan kesan. Buat persatuan sejarah ulu jempol tu, saya jadi pengusihnya. Ya, ya. Bukan ada sebut nama itu. Bukan ada sebut orang hidup kan. InsyaAllah. Masih banyak Dato' jadi insyaAllah boleh bergabung. InsyaAllah. Input bagi pembina naratif. Lengkap. Dato' Terdari. Masal usul orang campar, saya rasa saya agak clear. Ini kaitannya rapat dengan orang minat. Dia main trilini yang selesai. Campar. Ada satu cerita. Saya kira dia. Saya kira dia. Cerayaan itu agak benci. Dan kalau berlaku perceraian, orang lelaki akan dinamak keluar. Dan sekadar itu, dia ada syarat pula nak keluar dia, tak boleh pakai apa-apa tanpa dia bulan 14 sampai 15. Itu saja yang dibenarkan. Jadi cerita orang-orang campar. Tapi sebenarnya yang pentingnya orang campar ini asalnya dari selatan ke utara. Memang migrasi sekarang ini kajian DNA pun clear bahawa Melayu ini yang paling tua sekali Melayu di alam Melayu ini. Di Sunda. Yang yang paling muda di Taiwan. Maknanya dia berhijar daripada Borneo, Semenanjung melalui Filipina dan sampai ke Taiwan. Sama juga orang camis. Saya kira dari Sumatera. Kaitannya rapat dengan orang minat. Tadi Dr. Salirah ada sebut orang maya. Maya. Yang ini dengan bahasa kan? Bahasa. Kita tengok dan kita get etropologi. Teori saya lah bahawa Polynesian dia bahaya jelah daripada alam Melayu pergi ke pulauan Pasifik. Mendarat di Selatan Amerika. Itu dia. Kalau kita tengok orang hanya sana. Muka sama. Hari ini siapa muka ke saya. Dua kita. Saya pernah pergi satu bulan diberi empat orang kami dengan Hamid 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 yang meningat. Menteri sekejap kan? Semalam Hamid dan Cik Min Cikman sebelah di sana saya kata saya nak jumpa dengan orang Indian. Kami diberi tukang menjumpa dengan orang Islam saja. Looking at Islam in Amerika. Masa itu saya perancangan orang-orang Amerika. Tapi saya nak jumpa orang orang Indian. Di mana Amerika. Kami sangat-sangat anak di Los Angeles. Kami pergi cari jauh lagi yang sangat. Kami dah terkejut. Kami kata eh kenapa you people look alike? dia kata oh jadi kami ikut oh we are long lost cousin dia kata dia pun betul we are long lost cousin dia kata dia kata kalau tengoklah South Amerika banyak yang berlaku dan Hawaii 5U semua orang Hawaii mental kita cuma tak dikaji DNA berapa peratus yang ada dan bangsa saya yakin bahawa mereka ini berasal dari Polynesian dan saya dari sana lama dah 20 tahun lebih saya tak mahu klasifikan Melayu Polynesian di bawah Mongoloid Mongoloid ni orang China Jepun Korea kita kena wujudkan sebagai physical topology sebagai sini setiap kita 370 juta tapi 4 juta jadi kenapa kita berada di badan kita lain hidup kita lain kalau dibandingkan dengan Mongoloid Mongoloid ini fast straight air brown brown race yang mudah kita kata yellow race yang Mongoloid brown race itu kita Melayu Polynesian white race European dan black race yang yang menarik itu yang asal usul keturunan Adam maknanya di sini kita tolak teori besar out of Africa dia pun tak ada bukti dia pun tak ada bukti menatakan puan Adam lah war itu asal Afrika tidak itu cuma yang bahasan manusia yang pertama ditemui maknanya kita tak dapat lebih awal lagi di timur tengah saya yakin dan itu pecahan migration yang pergi ke Afrika saya kira nanti kita perlu ada satu sidang meja pulak terima input kepada pelbagai sudut tentang campar ini pun menarik mungkin sejarah agak baru kurang hampir 1000 tahun di Sanya daerah Sanya di Hainat saya membuat sikit tijauan 3 kali jadi kisah 2000 tahun lepas orang Islam di Hainat berasal daripada Melayu campar seorang imam tua saya temui di masjid timur sepas di Sanjah betul satu suku katalah Eka suku warna silver walaupun dia tak pandai lagi bercakap Melayu tapi warisan itu ada lagi se war ke ma masa ocean dung mana banyak manus silver dan wajah pun banyak mirip orang Vietnam orang campar betul jadi banyak lagi misteri yang perlu kita selongkar untuk membina satu naratif sepenuh bagi alam Melayu satu lagi kalau ada tidak satu lagi saya yakin bahawa keturunannya yang mengasaskan kerajaan punan maknanya kita ada dua jalur keturunan daripada timur tengah satunya Iskandar Zuternay di mana pun ada dua version satu atau ataupun Siles Degree jadi satu lagi jalur yang melahirkan yang punan kerajaan punan dia baru nak camparkan yang Nabi Ewan enter dulu Nabi dulu kemudian baru lagi mungkin dulu yang lebih awal dari kerajaan itu lebih awal yang pertama yang kedua baru lagi skandal cuma kita kena bina darah terakhir saya rasa terakhir 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 semangat 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 yang kekalkan identiti yang kekalkan yang baru pergi langkah sebutan itu saya ingat anak-anak kita kena tahu betul-betul the real history kita dan kita jangan salahkan barat sebenarnya dia dia punya kajian superficial satu contoh yang paling mudah sekali bila ditanya who is parah meswara dia kata an indian hindu prince kita tahu hindu prince pun salah kita tak boleh tanya orang pasal kita kita tak tak betul tak tak betul kita kena berbetulkan saya rasa sekarang ini banyak anak-anak muda semua banyak banyak satu ledakan yang betul kami yang tua-tua yang mantan kalau macam itu saya pun muda lah insyaAllah pandin dengan Nabi Jeno muda kita baik terima kasih saya kalau boleh sepentik ayat antara ayat akhir kita nak membeda naratif kita sendiri jarak kita tulis kita susun sendiri itulah yang bergantung pada bangsa lain ataupun tamadun yang fikrah yang lain kemudian kita bersandar selama ratusan tahun dan merujuk berkiblat pada teori terbarat tak salah kita mengkaji dan menerima sebahagian yang benar tapi kita mesti mencari kebenaran berasaskan jadi kalau atma sendiri UKM siwatan mencari setara atau imit teori alam melayu inilah teori alam melayu yang jadi sandaran kalau tak pulang tahun juga teori melayu seperti kita putar-putar tetap ketemu lagi titik di mana kira-alam inilah sekirah antara dan saya tidak menghentikan wacan ini tapi hanya menanggupkan sementara insya Allah akan susuri dengan siro yang lebih berstruktur mungkin bersilebas kita akan bicara dengan Pak Suleha seperti mana 4 siri dalam PKBN itu kita 10 jadi mungkin daripada 10 siri ini dengan tambah-tambah input memasukkan baru dan kajian baru kita boleh bawa ikut pesemuta Saidin sekali untuk kita pertemukan dalam satu seminar jangan lupa 28-29 bulan ada satu kongres pemberkasaan bahasa dan taman doa alam sesuai salah seorang pembentang undangan kita kita tak tahu suruh apa lagi akan dipentangkan saya yakin itulah juga satu ruang terbaik dalam kongres itu untuk melebarkan sayap perjuang kita bagi benda-benda naratif kita jadi terima kasih saya lagi saya lagi berada sesuai beliau ada buku yang terbit dengan bahasa revolusi bahasa jadi sama-sama lah mencari dan membeli ayati buku beliau saya berharap nanti kita dapat membuat satu jerawarah satu roadshow ke seluruh negara supaya naratif ini dapat dikembangkan kepada bangsa Melayu sosial kepada bangsa Malaysia supaya yang bukan Melayu pun faham Melayu tetap bangsa teras saya itu ukapan yang selalu kuliah untuk saya bangsa Melayu bangsa teras negara ini jangan kita hilang keyakinan tunduk malualah dan sebagainya insyaAllah dengan penangguhan itu berdoa dan Allah dengan rahmat berakah kepada Berser Berser Suleha bagi meneruskan kajian dengan akar-akan dalam pembela dan sekarang marilah sama-sama kita menyertai pembela untuk pembela bangsa kita sendiri dan tutup dengan tasbih barah dan surat Allah insyaAllah terima kasih